Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamah kaum muslimin muslimat Rahimakumullah Wahabizakumullah Alhamdulillah wa syukurillah Kita bersyukur dan wajib bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat terutama nikmat iman nikmat islam nikmat kesehatan nikmat kesempatan sehingga kita bisa menyampaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di kalangan umat islam khususnya yang ada di Indonesia ini dalam ilmu islam atau ilmu tasawuf dalam ilmu kewalian di sana di dalam ilmu kewalian itu yang kita kenal yang sering diucapkan oleh oleh ulama-ulama besar wali besar wali besar bahwa di dalam kewalian atau tingkat-tingkat kewalian itu ada namanya Sultanul Awliya raja semua wali jadi Sultanul Awliya itu di setiap negara ada Sultanul Awliya dan ada yang memimpin lagi di semua negara yaitu Sultanul Awliya yang tertinggi kemudian juga ada namanya wali abdal ada namanya juga wali kutub ada namanya wali raja lul gaib ada namanya wali awtad dan lain-lain banyak sekali tingkatan-tingkatan kewalian tersebut namun setelah adanya YouTube beberapa tahun yang lewat ini viral sekali yang namanya wali majedub khususnya di pulau Jawa padahal di pulau Jawa itu banyak orang-orang alim dan tidak diragukan kealimannya namun kita melihat keanehan keanehan yang terjadi pada orang-orang yang kita anggap alim itu sehingga para santri-santrinya juga ikut-ikutan kita menganggapnya aneh kenapa demikian karena para kiai maupun para santrinya itu menganggap orang-orang yang gila itu adalah sebagai wali yang dinamakan dengan wali majedub dari mana mereka itu mengetahui bahwa itu adalah seorang wali padahal la ya ripul wali illal wali kita tidak bisa mengetahui seorang itu menjadi seorang wali kecuali kita sudah mencapai tingkat kualian kita tidak bisa berpatokan dengan saya pernah melihatnya duduk di tempat yang tidak pernah ditempati oleh seorang misalnya dia masuk ke dalam ruangan kemudian di dalam ruangan itu dia tidur di ruangan yang lain dia sholat bisa saja itu adalah merupakan permainan jin-jin yang ingin menipu umat islam artinya jangan terjadi pembodohan pembodohan seperti ini ini adalah merupakan pembodohan terhadap umat islam kita tidak punya dasar di dalam al-quran maupun al-hadis dan kitab-kitab yang membicarakan tentang kewalian tiba-tiba ada muncul yang menamanya walima jedup siapakah yang membuat kalimat-kalimat atau istilah-istilah tersebut itu kalau kita berbicara masalah orang gila kemudian dia bertingkah yang aneh dan kita diperlihatkan sesuatu keanehan misalnya tidak bisa kita menghukum seseorang itu menjadi seorang wali karena permainan syaitan iblis yang masuk ke dalam tubuh orang-orang yang gila seperti itu bisa memperlihatkan keanehan keanehan yang tidak biasa dilihat oleh manusia biasa seperti kita lihat di video ini semoga bermanfaat bagi semua